Kalau ada orang yang pinjam online, kemudian didatangi tukang pukul, pukulin sampai hancur-hancur. Atau mungkin kemudian didatangi tukang pukul, kemudian diambil barang-barangnya dari rumah. Salam Pancasila, salam penegakan hukum! Halo Sambar Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila! Salam Pancasila, salam penegakan hukum! Dua tahun terakhir ini memang memporak-perandakan sistem ekonomi kita, sehingga banyak orang yang untuk makan minum kecukupan hariannya itu, kemudian melakukan pinjaman. Nah, ada hadir pinjaman online, mudah, cukup kirim KTP, nama lengkap, dan lain sebagainya, duitnya cair gitu. Sehingga kadang juga ada beberapa warga negara Republik Indonesia yang sengaja menggunakan itu. Bukan untuk kepentingan pokok mereka seperti makan minum, tapi kadang hanya untuk jajan dan lain sebagainya yang tidak ada perlunya. Ketika sudah jatuh kewajiban untuk bayar, kelimpungan. Akhirnya sekarang ini rumah Pancasila banyak ini dimintai tolong. Oleh siapa? Dimintai tolong oleh sahabat rumah Pancasila yang pinjam online, kemudian tidak bayar. Sudah tidak bayar, minta tolong didampingi pengacara lain. Rumah Pancasila itu hanya mendampingi mereka-mereka yang teraniaya secara hukum. Baik oleh aparatur penegah hukum, aparatur pemerintahan, negara, ataupun oleh orang-orang yang secara sosial dan finansialnya lebih tinggi sehingga mampu untuk melakukan kesewenang-wenangan terhadap rakyat jelata dan lain sebagainya. Nah, kalau ternyata pinjaman online tersebut itu hanya sekedar ditagi, dimarai, dan lain sebagainya, ya itu kan kewajiban Anda dong untuk bayar. Makanya kalau sudah berani pinjam harus berani bertanggung jawab. Caranya apa? Menghubungi tempat Anda pinjam online tersebut dengan cara baik-baik, ketemu, buat perjanjian, atau apa segala macam untuk bisa melunasi kewajiban Anda kepada mereka. Kecuali ya, kalau ada orang yang pinjam online kemudian didatangi tukang pukul, pukulin sampai hancur-hancur. Atau mungkin kemudian didatangin tukang pukul, kemudian diambil barang-barangnya dari rumah, dan lain sebagainya. Nah, kalau ada kasus-kasus seperti itu barulah rumah Pancasila akan turun untuk memberikan perlindungan hukum. Tetapi pada prinsipnya ya, orang hutang wajib untuk melunasinya. Nah, cara hidup di rumah Indonesia itu adalah cara bagaimana kita berbicara secara baik gitu loh. Menyampaikan kepada orang yang sudah membantu kita di saat kita susah diberikan pinjaman. Bahwa saya ada hambatan di bidang ini, bidang ini saya buat pernyataan, nanti akan saya selesaikan sekian-sekian-sekian. Kalau mengenai bunga, bunga itu sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, bunga itu tidak boleh lebih daripada 6 persen itu ada di dalam kitab undang-undang hukum perdata. Jadi kalau ternyata ada bunga dari pinjaman yang lebih dari 6 persen, maka itu dapat dibatalkan melalui mana? Melalui pengadilan di tempat Anda berada atau membuat perjanjian. Intinya, rumah Pancasila ingin menyampaikan, rumah Pancasila hanya membantu bagi mereka yang teraniaya secara hukum. Bagi Anda yang sebenarnya bertanggung jawab untuk hutang Anda ya, tolong diselesaikan sendiri secara baik, secara cintlemen. Sehingga tidak timbul permasalahan di rumah Indonesia. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, selalu berbahagia untuk berbuat baik di rumah Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!